Gimana sih cara untuk membeli Bitcoin? Video hari ini aku langsung mudah pointnya aja. Aku usahakan video ini singkat, parah dan jelas dan di bawah 10 menit, oke? Jadi aku akan menunjukkan sekarang cara untuk membeli Bitcoin dari nol dengan menggunakan aplikasi Tokocrypto. Kenapa Tokocrypto? Karena menurutku Tokocrypto itu sangat-sangat mudah untuk digunakan dan aku sendiri menggunakan Tokocrypto. Ini bukan endorse. Kalian bisa menggunakan aplikasi lain juga seperti Indodax, Pintu, dan masih banyak lain. Cuma hari ini aku akan langsung menunjukkan tutorial caranya ketika menggunakan Tokocrypto dan menurutku untuk aplikasi lain juga kurang lebih mirip-mirip seperti ini, guys ya. Kita langsung aja buka aplikasi Tokocrypto-nya di sini. Dan di sini ketika di awal, kalian akan langsung masuk ke sebuah screen yang seperti ini di mana memasukkan email dan kata sandi kalian. Dan kalau belum punya akun, kalian bisa pencet daftar. Setelah kalian daftar, kalian akan masuk di menu seperti ini di mana kalian harus memasukkan email kalian, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan ID referral ya. Untuk ID referral sendiri aku taruh di bawah sini. Ini adalah nomornya dan ada juga di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa lihat juga di sana. Itu adalah kode referensiku. Setelah itu, kalian bisa pencet saya telah membaca syarat dan pencet daftar ya. Setelah itu, kalian harus melakukan verifikasi identitas kalian ya. Setelah diterima, maka kalian akan masuk ke menu utama yang seperti ini. Tokocrypto, ada daftar peringkat, dan lain sebagainya. Dan kemudian ini ada yang namanya pasar. Yang di paling sudut kiri atas ini, favorit, ini adalah koin-koin yang aku udah tandain. Kalian bisa tandain juga koin kalian. Ada fiat, ETF, BN, BBTC, dan lain sebagainya. Ada juga tombol search. Kalau misalnya kalian mau langsung search koin spesifik. Langkah pertama yang kalian harus lakukan ketika kalian udah membuat ID adalah kalian harus deposit uang ke dalam akun Tokocrypto ini. Dan untuk Tokocrypto sendiri itu sangat-sangat mudah. Kalian bisa langsung ke dompet, dan kalian klik BDR. Nah, setelah udah ada BDR ini, kalian bisa melakukan yang namanya setoran ya. Dan setelah itu akan muncul di sini bank yang kalian harus transfer. Misalnya di sini ada permata bank, atau kalau kalian mau tuker ke GoPay juga bisa. Jumlah depositnya berapa ya, dan kalian juga bisa pilih mandiri. Di sini ada petunjuknya langsung, kalian bisa ikutin cara mentransfernya ya. Dan ketika itu, ketika uang kalian masuk, misalnya di sini aku ada 5 juta pihak ya. Aku langsung beli juga sekalian, biar kalian ngerti. Maka yang kalian lakukan adalah, kalian bisa pergi ke pasar. Dan kalian misalnya search koin kalian. Kalau aku misalnya mau beli BTC ya, maka yang kalian pilih adalah BTC slash BDR. Itu biar beli BTCnya itu pakai BDR atau rupiah yang tadi. Atau kalau kalian mau beli BNB, juga boleh. Itu adalah BNB, tapi pilihnya yang BNB BDR. Tapi di sini aku langsung mau beli BTC aja. Dibeli dengan menggunakan BDR. Jadi misalnya nih, aku langsung pencet beli di sini. Dan kemudian kita bisa lihat bersama-sama di sini, misalnya aku mau beli hanya 25% dari uangku ya. Nah itu aku bisa pencet di sini, ada yang 5 titik itu. Aku pencet di sini, di tengah ini, ini posisinya jadi 25%. Ya, atau sekitar Rp1.296.000 ya. Tapi kalau aku mau naikin ke 50%, aku tinggal pencet lagi dan dia langsung naik ke sana ya. Let's say kita mau beli hanya 25% doang. Rp1 jutaan gini ya. Nah untuk harganya sendiri, kalian bisa lihat, yang warna hijau itu artinya langsung kebeli. Ini mirip dengan saham, yang warna merah kalian harus ngantri ya. Kalau aku biasanya langsung otomatis aja, aku lihat harga sekarang berapa sih? Rp480.100.000 lebih ya. Nah ini harganya bergerak terus ya guys, karena ini adalah real. Nah kalian bisa pencet yang batasan order ini dan kalian bisa tulis harga kalian mau berapa. Kalau misalnya kalian tulis di sini Rp480.000.000 aja kayak gini misalnya. Dan ketika kalian pencet beli BTC, maka kalian akan ketahan di sini ya. Kalian bisa lihat di bawah, ada harga Rp480.000.000. Ya dan ini belum kebeli karena sekarang harganya masih di Rp481.000.000an lebih. Ya gitu. Kalau misalnya mau yang langsung, kalian bisa langsung aja masukin harga yang sesuai dengan harga yang hijau. Kalian bisa pencet juga kayak gini. Pencet hijaunya langsung berubah harganya dan ketika kalian klik beli, maka akan otomatis kebeli. Dan untuk kalau misalnya kalian pengen jual, yang BTC tadi yang kalian udah beli, kalian harus jualnya kembali di dalam BTC.BDR ya. Jadi kalian tetap ke pasar, terus kalian BTC.BDR, dan kemudian kalian pencet jual di sini. Nah ketika kalian pengen jual, kalian masukin jumlah BTC yang kalian mau jual itu berapa. Misalnya jumlah BTC yang aku mau jual di sini itu, misalnya 0,001. Nah maka yang terjadi adalah di sini ada Rp481.000.000 yang kalian akan dapatkan dalam bentuk BDR. Ya jadi kalau kalian pencet jual, sesuaikan dengan harga yang ada, maka uang nanti itu akan langsung masuk ke BDR kalian. Dan gimana kalau misalnya mau narik dari BDR ke rekening bank? Bisa juga. Kalian tetap ke dompet, kalian pencet BDR, dan kalian pencet penarikan. Dan setelah itu kalian bisa pilih akun, tambahkan akun ini, dan kemudian kalian masukkan bank apa. Misalnya aku di sini bank BCA. Pencet bank BCA, terus kalian masukin nomor rekening kalian berapa. Dan setelah semuanya udah, kalian tinggal pencet nomor rekening tersebut. Kalian lanjut, dan kalian tulis berapa saldo yang kalian mau tarik. Misalnya Rp300.000.000, misalnya kayak ini Seth. Maka Anda akan mendapat Rp294.000.000 dengan ada biaya penarikan Rp5.500.000.000, ya teman-teman. Jadi sebenarnya sangat-sangat simpel ketika kita mau membeli kripto di toko kripto tersebut. Ini sama halnya juga ketika di Indodax dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi problem adalah ada banyak koin yang belum ada di toko kripto. Dan ketika itu terjadi, kita harus mentransfer dulu duit kita yang ada di BDR tadi atau di dalam koin lain. Misalnya di toko kripto kita, kita udah punya Bitcoin, kita punya Ethereum. Dan kita mau beli token lain yang tidak ada di toko kripto, maka kita harus mentransfer Ethereum ini atau Bitcoin ini atau BNB ini ke wallet lain. Nah, untuk cara mentransfer koin dari satu wallet ke wallet yang lain, aku akan buat video khusus di video berikutnya. Biar video ini nggak terlalu panjang, ya. Jadi semoga melalui video ini kalian udah langsung bisa beli kripto pertama kalian melalui toko kripto dengan cara yang sangat mudah. Kalau misalnya kalian mau beli dari Binance atau misalnya beli koin micin, beli koin yang lainnya, itu ada caranya dan aku akan buat di video berikutnya. Oke teman-teman, setidaknya kalian sekarang udah bisa beli Bitcoin dulu atau koin-koin gedi kayak BNB Ethereum melalui toko kripto. Ini bukan yang terosama sekali, sekali lagi. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Sambal Kris menguturkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.